Petugas gabungan yang terdiri dari anggota Satpol PP, DNI dan Dina Sosial Kelaten Jawa Tengah, mendatangi hotel kelas Melati di sepanjang Jalan Raya Jogja Solo hingga hotel di kawasan obyek wisata Prambanan. Sebab banyak masukan masyarakat berkaitan tempat-tempat tersebut sering dijadikan lokasi mesum. Dari sejumlah hotel yang didatangi petugas, terjaring 13 pasangan tak resmi yang tengah asyik berada di dalam kamar hotel. Dari 13 pasangan tersebut, dua di antaranya masih berstatus pelajar SMA. Kepada petugas, pelajar ini mengaku usai melakukan pembelajaran daring. Bagi pasangan tidak resmi dikenakan wajib lapor sebanyak 20 kali dan dilakukan pembinaan di kantor Satpol PP. Sementara bagi dua pelajar yang terjaring rajia, wajib menghadirkan orang tuanya untuk dilakukan pembinaan lanjutan. Hasilnya untuk yang kami peroleh yaitu kedapatan ini yang pekat, mendapatkan 13 pasang. Di antaranya ada pelajar. Berapa orang tua pelajar? Pelajarnya dua pasang. Dua pasang? Dua pasang. Dan ini kami adakan pembinaan, orang tuanya kami hadirkan ke sini untuk khusus pelajar. Biar nanti kami kembalikan pada orang tuanya yang mendapatkan pembinaan. Dari Klaten Jawa Tengah, Hari Yadi, Jogja TV.